Intro Waktum PSSI sebuah colong dirtek baru Timnas Indonesia adalah mantan pemain bola terkenal. Siapa? Media Vietnam Kepanasan, Timnas Indonesia U17 masuk pot unggulan di Piala Dunia U17 2023. Simak selengkapnya disini. Zaiduddin Amali, selaku wakil ketua umum PSSI mengungkapkan sedikit ciri-ciri sosok yang akan mengisi kursi Direktur Teknik atau Dirtek Timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI kini tengah disibukkan mencari orang baru yang akan mengisi posisi Dirtek. Posisi tersebut telah kosong semenjak akhir Mei 2023 lalu. PSSI memutuskan untuk mempermanenkan Indra Shofri sebagai pelatih kepala Timnas U23 Indonesia. Oleh karenanya pelatih asal Sumatera Barat tersebut meninggalkan cobotannya sebagai Dirtek. Setelah posisi Dirtek tersebut kosong, Eric Thohir selaku ketua PSSI langsung bergerak cepat. Ia langsung melakukan kunjungan dan melakukan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Cerman di FB pada Juni lalu. Hasil dari kerjasama tersebut adalah PSSI akan mendapat seorang Dirtek yang berkebangsaan Cerman. Akan tetapi, hingga kini batang hidung Dirtek baru tersebut masih belum terlihat. Ternyata, PSSI sudah mengantongi beberapa nama yang akan duduk di posisi itu. Hanya saja, mereka masih dalam tahap wawancara dan belum bisa diungkap ke publik. Hal itu disampaikan langsung oleh Zainuddin Amali selaku akutu PSSI. Zainuddin menjelaskan bahwa PSSI harus benar-benar dalam hal memilih Dirtek ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya harus memilih kandidat yang berdedikasi tinggi membajukan sepak bola Indonesia. Selain itu, kandidat tersebut juga harus mau menyetujui kontrak jangka panjang. Sebab membangun sepak bola tidak bisa dalam waktu singkat saja. Ada beberapa, tapi masih dikomunikasikan. Ucap Zainuddin dikutip dari superball.id dari kompos.com. Bukan hanya datang terus pergi, dia harus tinggal. Mereka harus komitmen. Dia harus jangka panjang, karena mereka punya tanggung jawab juga secara profesional. Jelas pria asal Gorontalu tersebut. Lebih lanjut, Zainuddin juga membeberkan ciri-ciri mengenai calon Dirtek Timnas Indonesia yang berasal dari Jerman itu. Dia menjelaskan bahwa Dirtek Timnas Indonesia nantinya ditempati oleh orang terkenal. Sebab kandidat-kandidat yang sedang berkomunikasi dengan PSSI adalah para mantan sepak bola. Selain itu, kandidat tersebut disinyalir berusia sekitar 60 tahun. Sayangnya, wakitung PSSI itu tetap enggan memberitahu secara pasti siapa Dirtek yang baru ini. Dia memohon para penggemar sepak bola Indonesia untuk menunggu hingga waktu peresmian tiba. Terkenal ya orangnya? Pasti. Mantan pemain sepak bola terkenal umurnya sekitar 60-an. Posisi saya tidak tahu. Mantan pemain mana juga belum terkonfirmasi karena ketum yang langsung wawancara dia. Pugas pria 61 tahun tersebut. Beralih ke berita selanjutnya, media Vietnam detau 247 kepanasan, Timnas Indonesia U17 masuk pot unggulan di Piala Dunia U17 2023. Bahkan, detau 247 iri melihat Timnas Indonesia U17 bisa tampil di Piala Dunia U17 2023 meski tidak lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Sebagaimana diketahui, Garuda Asia, celukan Timnas Indonesia U17 dipastikan akan mentas di Piala Dunia U17 2023 lewat calur tuan rumah. Sesuai jadwal, turnamen bergengsi kelompok umur 17 tahun itu sedunia bakal dielar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia yang diikuti oleh 24 tim. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA sendiri telah membagi 24 peserta Piala Dunia U17 2023 ke dalam 4 pot yang mana masing-masing potnya berisikan 6 negara. Timnas Indonesia U17 yang berstatus sebagai tuan rumah otomatis masuk pot unggulan alias pot 1 bersama Brazil, Meksiko, Perancis, Sepanyol, dan juga Jepang. Sementara itu, pot 2 juga dihuni oleh negara-negara kuat seperti Cermat, Mali, Inggris, Korea Selatan, Argentina, dan Ecuador. Lalu pot 3 ada Selandia Baru, Iran, Senegal, Amerika Serikat, Uzbekistan, dan Maroko serta pos 4 terdiri dari Kanada, Kalendonia Baru, Panama, Venezuela, Burkina, Faso, dan Polandia. Menariknya, keikut sertaan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 terus disarotin media asing. Salah satunya adalah media Vietnam di tahun 247. Bahkan, media Vietnam tersebut kepanasan, timnas Indonesia U17 masuk pot unggulan alias pot 1 di Piala Dunia U17 2023. Berali ke berita bola selanjutnya, PSSI terbuka terima rekomendasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia U17. Anggota ex-co PSSI Arya Sinulingga memastikan terbuka menerima rekomendasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia U17. Rekomendasi itu akan membantu PSSI yang sedang mencari pemain keturunan berbagai. Sebagaimana diketahui, PSSI telah memastikan melibatkan pemain keturunan untuk timnas Indonesia U17. Itu agar skuad Garuda Asia atau julukan timnas Indonesia U17 bisa bersaing pada Piala Dunia U17 2023. Arya mengatakan, tidak bisa bergerak sendiri mencari pemain keturunan dalam waktu yang mepek. Sebab Piala Dunia U17 2023 saja akan bergulir pada November mendatang. Kami juga kalau ada yang kirim foto pemain keturunan, kami terima, ucap Arya di Jakarta pada selasa 4 Juli 2023. Staff khusus kementerian BUMN itu mengatakan, jika ada kendala untuk pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia U17, akan dicarikan solusinya. Namun, terpenting, pihaknya akan mendata lebih dahulu daftar pemain keturunan. Kemudian nanti, kalaupun ada pemain yang orang tuanya asal Indonesia, tetapi tak ada paspor Indonesia, kami cari cara supaya paspornya Indonesia, ujarnya. Namun, Arya mengatakan, pihaknya tidak hanya fokus mencari pemain keturunan. Namun, juga akan menyeleksi pemain Garuda Selek dan pemain muda berbakat untuk jadi squad timnas Garuda Indonesia untuk U17. Kami akan seleksi semua, baru kami pulih untuk timnas Indonesia U17, ucapnya. Beralih ke berita bola selanjutnya, Rafael Strike latihan barang squad senior Ado Denhaq. Langsung jadi sorotan! Pemain muda timnas Indonesia, Rafael Strike kembali jadi sorotan. Kali ini, Rafael Strike ramai disorot karena mendapat kesempatan latihan barang squad senior klubnya Ado Denhaq. Ya, Rafael Strike langsung berlatih bersama squad senior Ado Denhaq setelah membela timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Striker berusia 20 tahun itu diketahui diturunkan Sintayong di dua laga timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2023, yakni melawan timnas Palestina dan timnas Argentina. Dalam dua laga itu, Rafael Strike yang baru saja dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan debut membela timnas Indonesia bisa tampil cukup api. Dia bisa menciptakan sejumlah peluang berbahaya meski belum berbuah gol. Usai membela timnas Indonesia, Rafael Strike yang kembali ke klubnya pun langsung mendapat panggilan berlatih bersama squad senior. Hal itu diketahui dalam menggahan terbaru Ado Denhaq di Instagram pada Senin 3 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dalam menggahan tersebut, Strike yang menggunakan jersey hijau tua tampak serius menjalani latihan bersama timnya. Kehadirannya dalam menggahan Ado Denhaq pun langsung jadi sorotan netizen Indonesia. Banyak yang memberi dukungan kepada Strike agar berkarir apik di sana. Semoga bisa jadi starter di setiap game dan sukses buat kamu Rafael Strike, tulis Dedi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!